Polres Sintang melakukan mutasi jabatan terhadap 8 perwira. Mutasi jabatan tersebut digoda meningkatkan tugas pokok dan fungsi polri bagi masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Sintang. 8 orang perwira di lingkungan Polres Sintang dilakukan pergantian. 8 orang perwira tersebut di antaranya 4 jabatan Kapolsek, 1 jabatan Wakapolsek, Kasat Intelkam, dan 2 jabatan Satker di lingkungan Polres Sintang. Kapolres Sintang AKBP Dwi Prasetyo Wibo mengatakan, mutasi dalam lingkungan polri melepaskan hal yang biasa. Mutasi dibutuhkan untuk pengembangan karir dan peningkatan kinerja yang mengarah pada peningkatan profesionalisme dalam pelayanan prima kepolisian. Para personel ini juga diharapkan bisa meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi polri bagi masyarakat. Memang ada beberapa polsek yang bisa mengatakan tingkat kerawanannya tinggi. Dan ini juga kita sampaikan segera menyelesaikan dekati tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama, tokoh adat setempat sehingga di waktu yang singkat ini Kapolsek yang baru bisa langsung dimelesaikan. AKBP Dwi Prasetyo menambahkan, para kapolsek maupun personel dari polri lainnya harus bisa menciptakan situasi kamtip mas yang aman dan damai di lingkungannya masing-masing. Jalin kedekatan dengan masyarakat agar suasana dan kondisi wilayah hukumnya bisa lebih aman. Sampai jumpa di video selanjutnya.